Wagil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala melantik Wali Kota Batam H.M. Rudy sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia atau DMI Provinsi Kebulun Riau yang berlangsung di Masjid Sultan Mahmud Riyad Shah, Kota Batam. Pelantikan H.M.R.D. sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia, provinsi keapri tersebut dikeluar di Masjid Sultan Mahmud Riyad Shah. Turhan Tanjung Ujang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam pagi tadi. Pelantikan Kepala BP Batam itu dilakukan langsung H.M.R.D. Yusuf Kala yang saat ini sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia. Muhammad Rudy sebagai Ketua DMI Kehpri secara aklamasi terpilih dalam musyawarah wilayah 4 DMI Provinsi Kehpri untuk periode 2021-2026. Usai terpilih sebagai Ketua DMI Kehpri, ia juga berjanji akan mendata jumlah masjid yang ada di Kehpri untuk menjadikan tempat ibadah tersebut lebih nyaman. Dalam sambutannya, mantan Wakil Presiden RI itu mengajak semua pengurus DMI di Indonesia, termasuk di Kehpri untuk sama-sama memakmurkan masjid, agar masjid di Indonesia menjadi tempat ibadah yang menyenangkan dan nyaman. Hadir juga Ustadz Kondang Desa Tlatif sebagai penceramah. Bagaimana pemerintah mempunyai kegiatan-kegiatan yang memberikan makna kemahuran kepada masyarakatnya? Itu tentu yang menjadi kuasa perumahan daripada pengurusan masjid ini. Pengurus yang besar berarti niat besar, niat untuk memahulkan. Dan menjadi pengurus, tapi tidak mempunyai kegiatan yang memanfaat, tentu mengurangi makna dari berapa pengurus. Sementara itu, Kepala Biro Pengembangan Organisasi DMI Provisi Kehpri, Raja Sofian mengatakan, usai pelantikan pengurus akan menjalankan visi misi bersama Ketua DMI Kehpri, sesuai dengan yang direncanakan dalam organisasi. Ide dibentuknya Dewan Masjid Indonesia sebelumnya bermula dari pertemuan tokoh-tokoh Islam yang dihadiri oleh Haji Rus'an dari Dirjen Bimas Islam dan Wakil Ketua Jakarta Pusat Bapak Haji Edy Jajang Jatmaja membentuk panitia untuk mendirikan Dewan Kemakmuran Masjid seluruh Indonesia. Adalah memakmurkan masjid dan dimakmurkan. Maka kami, pengurus Dewan Masjid Indonesia Kepala Biaw, di bawah pimpinan Bapak Haji Muhammad Rudi, bertekad untuk mengembangkan visi ini di masjid khususnya di Kepala Biaw. Saya sebagai Biro Pengembangan Organisasi dan Pendidikan akan berusaha semaksimal mungkin bersama dengan kawan-kawan bagaimana masjid satu dapat dimakmurkan, yang kedua, masjid juga dapat menjadi pusat kegiatan pengembangan umat. Selain dihadiri langsung oleh Haji Muhammad Yusuf Kala, hadir juga Gubernur Kepri Ansar Ahmad, Wakil Gubernur Kepri Marlin Agusina, serta tokoh masyarakat Kepeluan Riau lainnya. Tegu Joko Lismanto melaporkan dari Batam.